Oke bro, di video kali ini gue bakal ngebahas kit 3 karakter yang akan rilis di 2.1, yaitu Akron, Aventurin, dan Galagher. Tapi perlu kalian ingat, kit karakternya ini masih early banget, jadi ada kemungkinan bakal sedikit berubah ketika beta test 2.1 dimulai. Dan gue juga bakal ngebahas beberapa rumor terbaru juga. Oke lah, pertama kita bahas kit karakter Akron dulu. Di sini untuk basic attacknya itu akan mengakibatkan lighting damage berdasarkan attacknya Akron, dan akan mendapatkan 1 energy point. Lalu untuk skillnya akan memberikan lighting damage tipe blast, dan akan mendapatkan 2 energy point. Lalu untuk talentnya, di sini dijelasin mengenai energy point dan lotus bloom. Pertama penjelasan mengenai energy point, intinya setiap energy point yang Akron dapatkan dari basic attack atau skillnya, itu bisa mengaktifkan ultimatenya Akron jika energy pointnya tercukupi. Jadi ultimatenya si Akron ini hanya bisa aktif dari energy point yang dia dapatkan. Lalu setiap energy point yang Akron dapatkan akan memberikan 1 lotus bloom kepada musuh tersebut. Musuh yang memiliki banyak lotus bloom dan musuh elite akan diprioritaskan. Lalu jika musuh dikalahkan, maka lotus bloom akan ditransfer ke musuh yang lain. Nah ketika musuh terkena di buff, Akron juga akan mendapatkan 1 energy point yang hanya bisa dipicu sekali setiap giliran. Nah lalu untuk yang lotus bloomnya ini akan berhubungan dengan ultimatenya yang akan kita bahas nanti. Jadi lotus bloom yang ada pada musuh itu bisa ditumpuk hingga 3 lapis dan bisa mengakibatkan damage yang bisa dipicu dari ultimatenya dia. Nah damagenya ini bakal dihitung sebagai damage ultimate dan setiap lotus bloom yang dikonsumsi, damagenya akan meningkat sebesar 100%. Oke sekarang kita bahas ultimatenya. Jadi ultimatenya ini akan mengonsumsi semua energy point yang Akron miliki dan memasuki mode ultra post. Nah ketika memasuki mode ultra post, rest seluruh musuh akan berkurang. Dan juga akan mengakibatkan lighting damage kepada seluruh musuh. Dan lotus bloom yang ada pada musuh juga akan meledak dan mengakibatkan damage juga. Lalu untuk teknik, ketika memasuki pertempuran akan mendapatkan beberapa energy point dan juga akan langsung membunuh semua musuh yang ada. Jika gagal membunuh musuh maka akan mengakibatkan lighting damage saja. Lalu untuk trashnya, disini untuk trash pertamanya ketika memasuki pertempuran akan memperoleh beberapa energy point. Lalu untuk trash kedua, untuk setiap karakter nihiliti yang ada di tim maksimal 2 karakter nihiliti tidak termasuk Akron, maka damage yang diakibatkan Akron akan meningkat. Lalu untuk trash ketiga, ketika lotus bloom terpicu, untuk setiap lotus bloom yang dikonsumsi, damage yang diakibatkan Akron akan meningkat untuk beberapa giliran. Lalu untuk Eidolonnya, di E1 ketika rekan tim memberikan debuff kepada musuh, maka attack dan crit rate Akron akan meningkat. Di E2, trash keduanya itu akan dihitung maksimal 1 karakter nihiliti saja. Dan ketika giliran Akron dimulai, Akron akan mendapatkan 1 energy point. Di E4, saat melakukan ultimate, damage yang diakibatkan dari ultimate untuk seluruh musuh akan meningkat selama beberapa giliran. Lalu di E6, damage dari ultimate Akron akan meningkat. Lalu basic attack dan skillnya akan dianggap sebagai damage ultimate. Oke itulah dia untuk kitnya Akron, sekarang kita bahas kitnya aventurine. Untuk basic attacknya akan mengakibatkan imaginary damage berdasarkan devnya aventurine. Lalu untuk skillnya akan memberikan shield kepada seluruh rekan tim berdasarkan devnya aventurine. Dan shieldnya ini juga bisa di-stack. Selain itu, rekan tim juga akan mendapatkan antara kartu A, kartu B, kartu C, dan kartu D. Dimana kartu ini akan ada hubungannya dengan talentnya dia. Lalu untuk ultimate-nya, aventurine akan memperoleh coin dalam jumlah acak dan juga akan mengakibatkan damage berdasarkan devnya aventurine. Selain itu juga ada peluang untuk meningkatkan crit damage yang diterima musuh selama beberapa giliran. Lalu untuk talentnya ini ada 3 efek. Yang pertama, jika rekan tim yang dilindungi shield melancarkan serangan lanjutan, maka aventurine akan mendapatkan 1 coin. Lalu yang kedua, jika rekan tim yang dilindungi shield terkena serangan, maka aventurine akan mendapatkan 1 coin. Dan jika karakter yang dilindungi mempunyai kartu A, maka aventurine akan mendapatkan ekstra 1 coin. Lalu yang ketiga, ketika aventurine mempunyai 6 coin, maka aventurine akan melancarkan serangan lanjutan yang akan mengakibatkan damage secara random. Dan juga ada peluang untuk mengurangi efek hit rate musuh tersebut. Lalu untuk tekniknya, aventurine akan melempar gulungan dadu yang hasilnya itu antara angka 1, 2, atau 3. Jika aventurine tidak mendapatkan angka 3, maka gulungan dadu selanjutnya dijamin dapat angka 3. Nah ketika memasuki pertempuran, maka dev aventurine akan meningkat berdasarkan angka dadu yang didapatkan. Selain itu juga akan memberikan shield kepada seluruh rekan tim dan memberikan kartu baru. Lalu untuk trashnya, di trash pertama akan meningkatkan crit rate berdasarkan devnya aventurine. Lalu di trash kedua, efek crash rekan tim yang dilindungi shield aventurine akan meningkat. Lalu di trash ketiga, setelah aventurine melancarkan serangan lanjutan, maka akan mendapatkan 3 efek. Yang pertama, shield aventurine akan di-stack. Lalu yang kedua, durasi shield aventurine akan bertambah. Lalu yang ketiga, jika rekan tim tidak mempunyai kartu, maka akan mendapatkan kartu baru. Lalu untuk E2-nya, di E1, jika rekan tim yang dilindungi shield aventurine mempunyai kartu B atau kartu A, maka crit damage rekan tim tersebut akan meningkat. Lalu di E2, ketika melancarkan serangan lanjutan, dev aventurine akan meningkat untuk beberapa giliran. Lalu di E4, setelah melancarkan basic attack, aventurine akan segera melancarkan serangan lanjutan, yang damage-nya itu berdasarkan shield rekan tim. Lalu di E6, akan meningkatkan damage yang diakibatkan aventurine berdasarkan jumlah shield yang dilindungi rekan tim. Oke, itulah dia untuk kitnya aventurine. Sekarang kita bahas kitnya galaguer. Untuk basic attack galaguer ada 2, yang pertama basic attack biasa, dan yang kedua enhanced basic attack. Dimana untuk enhanced basic attack ini, akan mengakibatkan damage dan mengurangi attack musuh tersebut selama beberapa giliran. Lalu untuk skill-nya, akan memulihkan HP rekan tim. Lalu untuk ultimate-nya, akan mengakibatkan damage berdasarkan attack-nya, dan memberikan tanda ke seluruh musuh yang akan bertahan selama beberapa giliran. Dan basic attack galaguer akan berubah menjadi enhanced basic attack. Nah efek ini hanya dapat dibicu sekali saja. Lalu untuk talent-nya, musuh dengan tanda akan menerima peningkatan break damage. Selain itu, ketika musuh dengan tanda diserang, maka galaguer akan memiliki HP untuk dirinya sendiri. Lalu untuk tekniknya, setelah memasuki pertempuran, akan mengakibatkan damage kepada seluruh musuh, dan memberikan tanda ke seluruh musuh tersebut, yang akan bertahan selama beberapa giliran. Lalu untuk trash-nya, di trash pertama, healing bonus galaguer akan meningkat berdasarkan break efeknya. Lalu di trash kedua, akan memulihkan sejumlah energi setelah memasuki pertempuran. Lalu di trash ketiga, ketika musuh yang memiliki tanda diserang oleh enhanced basic attack-nya galaguer, maka pemulihan HP akan diberikan kepada rekan tim juga. Lalu untuk Eidolon-nya, di E1, setelah menggunakan ultimate, galaguer akan mendapatkan 100% pendahuluan aksi. Lalu di E2, musuh yang memiliki tanda akan mengalami peningkatan break damage berdasarkan sejumlah debuff yang dimilikinya. Lalu di E4, saat memberikan tanda dari ultimate-nya, maka durasinya akan meningkat. Lalu di E6, break effect dan weakness break efficiency galaguer akan meningkat. Oke, jadi itulah dia untuk kit-nya galaguer. Nah, sekarang mari kita bahas beberapa rumor terbaru di game ini. Oke, jadi model casing HP untuk karakter Akron, Aventurin, dan galaguer ini sudah ada, kalian bisa lihat sendiri. Lalu di sini ada info mengenai 3 karakter yang kemungkinan bakal playable. Yang pertama ada Jade, dia adalah anggota IPC. Katanya sih dia ini elemennya itu Quantum. Lalu yang kedua ada Jiao Shu, yang katanya elemennya itu Fire. Lalu yang ketiga ada Stephen, dia adalah anggota Genius Society ke-84. Katanya elemennya itu Ice, tapi ini masih belum jelas sih karena masih sekedar placeholder saja. Lalu info selanjutnya, di 2.2 nanti MC akan mendapatkan pet baru yaitu Harmony dengan elemen Imaginary. Dan juga katanya Firefly sama Robin juga akan dirilis di 2.2 nanti. Nah, untuk Harmony MC itu dulu sudah ada rumornya bakal dapetin pet baru di Panacony. Dan seperti yang kita tahu juga, kalau story Panacony itu akan selesai di patch 2.3. Jadi kemungkinan besar MC bakal dapet pet baru di story 2.2 nanti. Lalu untuk Firefly dan Robin, kalau kita lihat dari teori kartunya Black Swan, di sini kita bisa melihat kalau karakternya itu bakal dirilis secara berurutan. Dan ini sudah terbukti benar untuk beberapa karakter sebelumnya, di mana ada Sparkle yang rilis di 2.0, lalu Akron dan Aventurin yang rilis di 2.1. Nah, jika teori ini benar, maka Firefly dan Robin akan dirilis di 2.2 nanti. Di mana untuk Firefly akan rilis di patch pertama, dan Robin di patch kedua. Lalu info selanjutnya, di sini sudah ada konsep art untuk karakter Skrulum, tapi ini masih sekedar konsep, jadi kita nggak tahu konsep art yang ini bakal dipakai atau nggak. Lalu selanjutnya ada info kalau beta test 2.1 akan dimulai di tanggal 20 Februari nanti. Seharusnya sih beta test 2.1 itu sudah dimulai di minggu kemarin, tapi karena minggu kemarin itu berdekatan dengan hari raya Imlek, jadinya beta test 2.1 ditunda sampai tanggal yang ditentukan. Nah, jadi bagi kalian yang ingin lihat gameplay dari karakter Akron, Aventurin, dan Galaguer, mau tidak mau harus nunggu beberapa hari lagi. Oke bro, jadi itulah dia semua informasi terbarunya. Oh ya, di 2.1 nanti itu aniversari pertamanya Honkai Starrel. Jadinya gue penasaran di beta test 2.1 nanti apakah akan ada info mengenai anif pertama atau nggak. Dan gue penasaran juga sih sama bansos anifnya nanti kayak gimana. Jadi ya, untuk yang lebih jelasnya kita lihat aja nanti di live stream 2.1. Oke lah, jadi gimana menurut kalian mengenai info ini? Kalian bisa komentar aja. Oke, jadi sampai sini dulu videonya. Kalau ada kesalahan silahkan koreksi di komentar. Kalau kalian suka sama video ini silahkan like, komen, dan subscribe. Dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.